Intro Nabi Muhammad bukan hanya dikenal sebagai pemimpin umat Muslim di seluruh dunia akan tetapi juga sebagai panglima perang terbesar dalam sejarah Islam dengan senjata andalannya Pedang Zulfikar Nabi Muhammad tercatat memimpin pasukan Muslim di sejumlah pertempuran dari rangkuman berbagai sumber Pedang Zulfikar senantiasa berada dalam genggaman Nabi Muhammad selama pertempuran dan menjadi andalan saat menghadapi Perang Badar Perang Uhud, Perang Handak, Perang Haibar, Perang Hunain, dan Perang Penaklukan Mekah Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia di tahun 632 Masehi Pedang Zulfikar berpindah pemilik Ya, sebelum wafat, Nabi Muhammad memberikan Pedang Zulfikar kepada menantunya yang tak lain adalah Sayyidina Ali bin Abu Talib yang merupakan salah satu dari empat halifah Islam Pedang Zulfikar senantiasa dijaga dengan baik dan tak pernah lepas dari genggaman Sayyidina Ali Akan tetapi pasca Sayyidina Ali berpulang pada tahun 661 Masehi keberadaan Pedang Zulfikar seperti hilang di kelan bumi Dari kisah kehebatan Pedang Zulfikar Militer Republik Islam Iran mengabadikan nama senjata Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali dalam sebuah tank tempur utama Zulfikar Menurut Data Global Security Program pembuatan tank Zulfikar diperakasai oleh Mayor General Mir Yonez Mazounzadeh di awal 90-an Dan pada tahun 1994 Tank Zulfikar 1 resmi diperkenalkan Dengan bantuan teknologi dari Rusia Tank Zulfikar 1 memiliki senjata andalan laras panjang senapan Smooth Pre 125 mm Yang juga dipakai oleh tank T-72 14 tahun kemudian Angkatan Bersenjata Iran, Artesh Memperkenalkan tank Zulfikar 2 yang memiliki mesin baru yang lebih bertenaga Tank Zulfikar 2 lebih canggih dibandingkan tank Zulfikar pertama Karena menggunakan pemuat peluru otomatis Yang terakhir adalah tank Zulfikar 3 Yang mulai diperkenalkan militer Iran pada tahun 2011 Tank Zulfikar 3 jadi varian yang paling canggih Dan punya kemiripan dengan salah satu tank paling mematikan di dunia milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Atau US Armed Forge M1 Abrams Dari Fars New Agency Tank Zulfikar 3 tak hanya dilengkapi dengan pemuat rudal otomatis Senjata di tank Zulfikar 3 berubah Menjadi Smooth Pre 2A46 125 mm Kemudian tank ini juga memiliki pengintai laser Dan sistem penembakan baru Tank Zulfikar 3 jauh lebih mutakhir daripada dua varian sebelumnya Untuk mendukung pergerakan yang aman Di bagian rantai dan roda ada rok lapis baja untuk melindunginya Dengan sasis yang lebih panjang dan mesin yang lebih bertenaga Menjadikan tank Zulfikar 3 jadi salah satu tank tempur utama yang tercepat di dunia Selain T-14 milik Rusia Kecepatan maksimal 75 km per jam Tank Zulfikar 3 bahkan setara dari tank Leopard 2 buatan Jerman Terima kasih telah menonton